Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel youtube Riva Nesta Masih di sudut edukasi, belajar mudah dan menyenangkan Bagaimana kabar adik-adik sekalian Khususnya situasi seli kelas 5 Semoga hari ini kita semua dalam keadaan Kenal dengan kondisi yang sehat Kita bisa melakukan berbagai kegiatan yang kita inginkan Dan dengan kondisi yang sehat pula Pastinya kita bisa belajar bersama Membahasa asal dari UISPS atau Erlangga Street Penceris dari STM di kelas 5 Pelajaran pendidikan Pancasila Begini sendiri diterbitkan oleh penerbit Erlangga Dan di sekarang oleh Dwi Tia Sutam Adik-adik sekalian ya Kita akan membahas di bab 4 ya Bab 4 itu tentang Persatuan dan kesatuan di lingkup wilayah kabupaten atau kota Tepatnya yang akan kita bahas di halaman 124 Ini adalah soal AKM atau assessment kompetensi minimum Jadi yang masih di dalam bahasan sebelumnya Bisa dilihat di playlist ESPS Pancasila kelas 5 Langsung saja kita mulai ya Untuk soal AKM ini Dimulai dari soal yang pertama Untuk soal nomor 1 sampai 4 Di sini ada bacaan ya Atau teks Untuk menjawab Soal 1 sampai 4 Tek ini Kudus raih Adipura Kencana Kabupaten Kudus merupakan salah satu wilayah di Jawa Tengah Pada tahun 2021 Kabupaten Kudus menjadi satu-satunya kabupaten atau kota di Jawa Tengah Yang meraih Adipura Kencana Adipura Kencana merupakan penghargaan Adipura tertinggi Yang diberikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau LHK Kepada kabupaten atau kota yang berhasil menyelesaikan berbagai isu lingkungan hidup Kabupaten atau kota yang Dinominasikan meraih anugerah Adipura Kencana Setelah meraih anugerah Adipura sebelumnya Minimal 3 kali berturut-turut Kudus telah memenuhi syarat tersebut Kabupaten Kudus sukses mengelola sampah Mengendalikan pencemaran dan membangun ruang terbuka hijau atau RTH Tidak hanya itu kabupaten Kudus juga mampu berinovasi dalam mengelola sampah dan RTH Kabupaten Kudus diharapkan dapat membuat sistem pengendalian dampak perubahan iklim Dengan cara memanfaatkan energi baru terbarukan Serta menurunkan ketimpangan ekonomi berbasis pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam Ini sumber dari Jateng Prof. Kudu Aidi berita daerah Adipura Kencana 1-1 di Jawa Tengah 4 Juli 2022 Pertanyaan yang pertama Mengapa Adipura Kencana menjadi penghargaan Adipura tertinggi yang diberikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau LHK Mengapa merupakan penghargaan Adipura tertinggi Alasannya itu karena Kabupaten atau kota yang dinominasikan meraih anugerah Adipura Kencana Harus telah meraih anugerah Adipura sebelumnya Minimal 3 kali berturut-turut Jadi harus mendapatkan Adipura 3 kali berturut-turut Baru mendapatkan Adipura Kencana Itu juga sudah saya tuliskan Karena kabupaten atau kota yang dinominasikan meraih anugerah Adipura Kencana Harus telah meraih anugerah Adipura sebelumnya Minimal 3 kali berturut-turut Ini ya, syaratnya 3 kali berturut-turut ini Supaya mendapatkan Adipura Kencana Lanjut ke soal nomor 2 Berdasarkan teks tersebut Berilah tanda cintang pada hal yang dilawan warga Kementerian Hidup dan Kudus Sehingga dapat meraih penghargaan Adipura Kencana Ini jawabannya bisa lebih dari satu Yang pertama Memisahkan sampah sebelum dibuang agar diulah kembali Ini ya, masuk ya Karena disitu tadi dibahas Tentang pengelolaan sampah ya Sukses pengelolaan sampah Mengendalikan pencemaran dan juga Ruang terbuka hijau Kemudian Mengendalikan pencemaran ya Tadi juga masukkan ada 3 tadi ya Sampah, pencemaran, dan ruang terbuka hijau Kemudian Melaksanakan kerja bakti seminggu sekali di setiap kecamatan Nah ini belum tentu karena tidak dituliskan disanya ya Disana ya Sebenarnya tentu yang terakhir ini melakukan pengelolaan di ruang terbuka hijau Atau RTH yang ada di kabupaten Kudus ya Ini karena tadi juga Ada 3 hal Sampah, pencemaran, dan ruang terbuka hijau Itu untuk soal nomor 2 Kita lanjutin soal berikutnya nomor 3 Berdasarkan teks tersebut Berdasarkan teks tersebut Apakah pernyataan berikut benar atau salah Berilah tanda cintang pada kolom benar atau salah sejaman Yang A Kabupaten Kudus terletak di wilayah Jawa Tengah Benar ya Itu tadi di teks juga ada Jadi Kudus itu berada di Jawa Tengah Sebelah timurnya Kabupaten Demak Kemudian yang B Kabupaten Kudus merupakan satu-satunya kabupaten atau kota di Jawa Tengah Yang meraih Adipura Kencana tahun 2022 Salah Harusnya tahun 2021 di teks tadi Bukan 2022 Terus Adipura Kencana diberikan kepada kabupaten atau kota Yang berhasil menyelesaikan berbagai suhu pertahanan keamanan Salah ya Bukan pertahanan keamanan Tetapi tentang lingkungan hidup ya tadi ya Tentang sampah, pencemaran, dan ruang terbuka hijau Bukan pertahanan keamanan Kemudian Adipura Kencana diberikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Yang benar Atau LHK tadi sudah dijelaskan disana ya Nomor 4 Pilih satu jawaban yang benar Setelah menerima penghargaan Adipura Kencana Hal yang diharapkan dapat dilakukan oleh Kabupaten Kudus adalah Memanfaatkan energi baru terbarukan untuk mengendalikan dampak perubahan iklim Nomor 4 jawabannya adalah yang A Kita lanjut untuk soal nomor 5 sampai 7 disini ada bacaan lagi ya Yang kita baca di sekalian judulnya adalah Kabupaten atau Kota Sehat harus berdayakan masyarakat Kabupaten atau Kota Sehat atau KKS adalah salah satu program pembangunan berawasan kesehatan Penyelenggaran Kabupaten atau Kota Sehat dilakukan melalui berbagai kesehatan pemberdayaan masyarakat Secara bertahap dengan menempatkan masyarakat sebagai pelaku pembangunan dengan dukungan pemerintah daerah Kunci dari keberhasilan program ini terletak pada dukungan pemerintah swasta dan masyarakat Pembangunan kesehatan ini dilakukan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang Dalam mengatasi berbagai masalah kesehatan perlu ada upaya pemberdayaan masyarakat Dengan meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat dalam keluarga maupun di lingkungan masing-masing Kabupaten atau Kota Sehat merupakan suatu pendekatan yang meningkatkan kesehatan masyarakat Dengan mendorong terciptanya kualitas lingkungan fisik, budaya, dan produktivitas Serta perekonomian yang sesuai dengan kebutuhan wilayah daerah Ini diambil dari Banyu Aset Kap.id tahun 2020 Tapi ini diakses tahun 2022, bulan Agustus Langsung kita ke halaman berikutnya disini untuk soal yang pertama ya Nomor 5 Berikut yang bukan harapan dari dilaksana program kabupaten atau Kota Sehat adalah Nah ini Masyarakat yang aman, tenteram, dan terhindar dari konflik Yang bukan harapan dilaksanakan ya Ini tadi disana tidak ada ya Jadi jawapan yang paling tepat adalah yang D Lanjut yang nomor 6 Nomor 6 ini kita diminta memasangkan dengan garis ya Antara pertanyaan dan jawaban Nah ini sudah saya lepasan sekalian ya Yang pertama Bagaimana cara penyelenggaraan kabupaten atau kota sehat Ini saya pasangkan ini ya Jadi dengan melakukan upaya pemberdayaan masyarakat dengan meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat Dalam keluarga maupun di lingkungan masing-masing Yang kedua Apa kunci dari keberhasilan program kabupaten atau kota sehat Dengan adanya dukungan pemerintah, swasta, dan masyarakat Apa tujuan dari diadakan program kabupaten atau kota sehat Meningkatkan kesadaran kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang di lingkungan kabupaten atau kota Bagaimana cara mengatasi berbagai masalah kesehatan Yaitu dengan melakukan berbagai kegiatan pembayaran masyarakat secara bertahap Dengan menempatkan masyarakat sebagai pelaku pembangunan dengan dukungan pemerintah daerah Untuk nomor 6 Lanjut ke soal nomor 7 Apakah program kabupaten atau kota sehat dapat dilakukan tanpa dukungan dari pemerintah daerah Jelaskan tentunya T Tidak ya Alasannya apa? Karena kunci keberhasilan program ini terletak pada dukungan pemerintah, swasta, dan masyarakat Yang saling bekerjasama dengan baik Jika salah satu tidak bekerjasama maka program akan sulit berhasil Itu ya di sekalian ya Untuk pembahasan soal AKM ya Di halaman 124 sampai 126 Untuk pembahasan soal berikutnya Tetap ikuti terus di channel youtube Ripanista Terima kasih telah belajar bersama Semoga bermanfaat Mohon maaf apabila ada kekurangan Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh